yang wafat tahun 176 Hijri kita masih di pembahasan gadai dan sekarang kasusnya anggaplah A menghutang kepada B sebesar 100 juta kata B oke tapi dengan syarat apa budak nah dikasihlah budak perempuan gitu ya ya itu lah ya mungkin-mungkin aja nah ternyata sama B budaknya diwata dia melakukan sesuatu yang dilakukan laki-laki kepada perempuan oke bila syubah tanpa ada ambiguitas disitu jadi bukan karena dia sangka itu istrinya atau dia sangka itu budak perempuan milik dia sendiri bukan yang ga ada hal-hal yang membuat dia salah paham ga ada ga ada kesalahpahaman kazanin maka B ini dianggap sebagai pezina oke sebab ini budak punya siapa? budak perempuan nah punya asat iya punya asat berarti punya orang bukan budak sendiri yang Allah anggap halal itu atau Allah halalkan adalah budak milik sendiri dimana surat al-muminun dan surat al-marib illa'ala az-wajim awmah malakat saiman awmah malakat nah kalau awmah malakat saimanuhu berarti harus dimiliki kalau punya orang ga boleh ya dan ini haram zina berarti konsekuensi dari zina dia kena pidana zina ya tergantung B ini sudah nikah atau belum ini dia muson atau tidak gitu ya oke tapi ini dia kena pidana zina jelas sampai sini konsekuensi pertama berarti pidana hat konsekuensi dua harus bayar mahar 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 dari perempuan tersebut ini meskipun dia budak kalau nikah tetap ada mahar ya dan ini ke dalam Islam begitu hal-hal yang misal berzinaan atau perkosan kalau dilakukan tindak orang suka sama suka maka ada konsumensi harus bayar mahar gitu oke jelas sampai sini jelas enggak tapi ingat ini mahar hanya kalau dilakukannya tidak suka sama suka tapi kalau mohon maaf misalnya budak penemanan dengan B melakukan perbuatan buruk tersebut perbuatan keji tadi suka sama suka maka poin kedua enggak berlaku karena tidak dianggap pemerpasaan tapi yang berlaku hanya yang pertama dan nanti dalam hal ini si budak kena hukuman pidana khusus budak pidana zina khusus budak yang itu setengah dari hukuman pidana perempuan bendeka jelas ya sampai sini apakah jelas gimana pada hadirin sekalian apakah jelas sampai titik sini oke dan tidak diterima ucapan dia jahil tu tahri mahu saya enggak tahu kalau itu haram jahil tu tahri mahu saya tidak tahu pengharaman saya kira hal tidak diterima kalau dia beralasan wah enggak bisa kenapa saya dihukum saya kan enggak tahu itu haram saya pikir kalau maka enggak diterima enggak diterima oke ilah kecuali nah ini berarti dalam hal ini diskusi tentang atau pembahasan tentang memberian uzur atas ketidaktahuan itu dalam fikir juga dibahas dan jawaban keringkasnya adalah tidak diterima uzur ketidaktahuan dalam fikir kecuali dalam kondisi tertentu oke dan ini mirip seperti ada gium dalam bidang hukum biasa juga nah anak hukum tahu ada gium ignorant via juris non-exclusal tidak tahu antara hukum tidak dimaafkan anda coba Kang Zidan ya nabrak hukum merah pustang polis eh kamu kenapa lihat hukum merah kamu dihukum tilang kalau Kang Zidan bilang saya enggak tahu kalau itu enggak boleh diterobos diterima enggak andai benar-benar enggak tahu ya gimana Kang Zidan mudah apa enggak tahu enggak diterima saat saya pernah ngamain juga enggak enggak diterima enggak diterima atau enggak saya enggak tahu kalau ini one way saya pikir misalnya dipikir jalur balik-balik dua arah saya enggak tahu kalau ini satu arah one way enggak diterima apalagi hal-hal yang berlaku nasional enggak diterima rusak dunia hukum kalau semua orang enggak tahu diterima ketidaktahuan di 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 oke jelas ya jadi kecuali kan ya kurba islam kalau dalam fikiran saya ada pemaafannya dalam dua kasus yang pertama kalau dia baru masuk islam baru masuk islam kira-kira wajar lah dimana masuk islam maka dimaafkan kalau enggak tahu tahu ya tapi enggak yang dimaafkan itu cuma hatnya saja kalau kasusnya dia memaksa budak perempuan tadi wajib mahar tetap wajib ya tapi yang dimaafkan itu ibu lujur terkait tidak nanya saja adanya konsekuensi terkait harta tetap harus bayar oke lihat ini juga penting atau dia tumbuh dia hidup di tempat terpencil yang jauh dari para ulama kalau kayak gini maka dia dimaafkan kalau enggak tahu jelas ya dimaafkan ini maksudnya apa enggak kena hat tapi itu harus bayar maaf apakah jelas Ustaz dalam mazari syafi'i hanya dua ini Ustaz yang kalau huzur dua ini dua ini apalin baik-baik umum jadi kaedah nih apalin ini berlaku dalam banyak sekali khusus dobitnya nih gimana wala yuqbalu qauluhu jahil tutahrimahu illa an yakruba islamhu awian sya'bibariyatin ba'idatin anil ulama oke paling baik-baik jelas ya lanjut gimana ada jelas belum nih ya udah susah baik wainwati'a bi'idmin rohini kisus berikutnya kalau dia melakukan perbuatan keji tadi seizin rohin siapa rohin A jadi A bilang gak apa-apa B silahkan enak aja sih ini gak ngertiuk kempi kebanget atau dia terang-terangan mengizinkan keharaman gak bisa ya kanan budak ya betul dia milik Tuhan tapi milik Tuhan dalam batas tertentu beda dengan motor silahkan pake motor beda ini budak gak kaya motor dari serupan yang tertentu terkait yang itu kalau silahkan ya budak saya kamu suruh nyuci piring rumah kamu itu bisa tapi kalau urusan ini gak bisa jelas ya ini jelas gak nih lihat ya ya jadi gak haram tapi haram juga nih cuma agak beda dikit tapi haram tetap haram zina tetap zina ya oke ya jangan salah paham jangan dikira budak perempuan dalam Islam tuh ya diperlakukan seperti itu enggak ya ini budak apalagi istri lebih-lebih gak boleh oke istri pun bukan milik kita yang milik suami ya pembedanya dimana disini orang yang kayak gini diizinkan sama A maka kalau dia bilang saya gak tau kalau itu haram menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama syafiyah diterima klaim dia gak tau diterima klaim dia gak tau tapi bener-bener gak tau dia jadi ini seperti uzur tambahan kan zina boleh kita anggap uzur tambahan tapi yang tidak berlaku dalam semua kasus ya ini berlaku dalam kasus-kasus tertentu misal kasus ini itu yang ketiga adalah kalau diizinkan si rohin diizinkan A itu pun ada debat makanya kata yang menawih filasoh palahadda karena itu tidak ada pidana ingat yang diuburkan hanya pidana ada penuh mahar wajib wajib mahruin akrohaha kalau tidak suka sama suka dipaksa wajib bayar mahar kalau dipaksa kalau gak dipaksa ini budak perempuan yang mau melakukannya perbuatan keji tadi dilakukan suka sama suka ya maka tidak ada poin kedua oke sampai sini apa kejelas ini para hadirin apa kejelas para hadirin bisa kalau jelas ada yang mau tanya langsung tanya silahkan saya mau pelan-pelan karena ini bahasan-bahasan yang penting untuk diizinkan gimana apa yang bisa diizinkan oke sekarang pembahasan berikut tentang anaknya gimana anak kalau hasil hubungan tersebut ada anak walwaladuhurun nasibun wa'alaihi qimatuhu lirrohim dan anaknya merdeka nasibun dinasabkan ke a merdeka dinasabkan ke a kenapa karena emang dia merdeka karena merdeka bukan budak karena ya terjadi sesuatu bukan apa kalau orang lain terjadi orang-orang lain maka dia merdeka walwaladuhurun nasib wali qimatuhu belirrohim sama kok saya nasib malah bilang ke anaknya enggak anaknya nasib nasib tapi dia wajib bayar qimahnya harga dari budak tadi anak ini aturan normalnya budak atau menjadi budak dari milik A tapi ketika B yang melakukan orang lain jadi merdeka dia nah karena merdeka berarti kan merugikan A ya iyalah jadi kan aturan anak bisa jadi budak saya mau jadi merdeka maka wajib mengganti harga dari budak tersebut misalnya harga budaknya 50 juta ya berarti bayar 50 juta jelas ya oke wala'at selafal marhuna wakobabobadalahu sororohnan kalau seandainya barang kadanya dirusak oleh B anggapnya sebenarnya juga kuatia ini bagian dari rusakan ini sebuah perilaku yang tidak seharusnya dilakukan tapi kita enggak bahasakan itu sekarang anggap jangan budak tapi kita anggap misalnya mobil ya mobil 100 juta mobil apa ini lah apa yang mobil kecil kecil yaitu apa nama agia agia bener enggak dia rusak B merusak mobil anggih at selamat kemudian karena B merusak mobil ini langsung diganti sama dia penggantinya bisa mobil juga sororohnan maka ini jadi barang kadanya pengganti dari mobil yang ini dirusak gitu jelas nek kenapa ada tujuh wal khos mu fil badali rohin dan kalau ada yang protes gak setuju ini jadi pengganti yang berhak adalah rohin ada kasus tertentu yang merusak itu adalah orang lain jadi gak harus B bisa juga orang lain atau malus juga A kalau B yang rusak B yang ganti A yang rusak ya A ganti lah harus ada orang lain yang rusak C yang rusak ya C wajib dituntut ganti nah pertanyaannya kalau yang merusak itu C siapa yang menuntut siapa yang jadi kosong oke jelas ya nah jawabannya yang menjadi penuntut yang pergi ngurusin adalah rohin kalau rohin tidak menuntut misalnya gak dibawa ke pengadilan atau ngedatengin C minta maka murtahin tidak perlu menuntut tapi tentu nanti ya harus ya A mikir harus gantiin B gantiin gadai untuk B karena mobil udah gak ada dirusak C urusan A menuntut C atau enggak B gak usah repot itu tanggung jawab A A yang menuntut C urus kalau A gak menurus itu ke C maka A harus mikirin mobil pengganti dari mobil yang dirusak paham ya B gak harus gak harus ikut-ikut menurus ke C nanti B kalau mobil ini gak diganti sama C A gak ngurusin ke C ya B menuntutnya KA dirusak mobilnya gak ada lagi barang kadenya dong gitu ya apakah bisa dipaham abis-abis gimana bisa lanjut kalau wajab kisoson langkah berikutnya andai ada keharusan kisos misalnya apa keharusan kisos misalnya perusakannya adalah pembunuhan kita habis dulu misalnya jalan mobil budak budak laki-laki budak lah biasa kemudian ada C datang ngapain membunuh budak ini kalau mobil sudah dibahas tadi masalah kuat B kepada budak sudah dibahas sekarang perusakannya berupa it's love berupa C membunuh budak salah atau B lah membunuh tapi kita coba dulu C kalau wajib kisoson kalau seandainya wajib ada kisos akibat akibat pembunuhan siapa yang menuntut iqtasar rohin maka A yang menuntut pergi ke C atau ke pengadilan tentu ya C dibawa yuk dilakuin C kemudian diputuskan bahwa kisos rohin menuntut kemudian wafatah rohin 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 hilang udah rohinnya gak ada nanti A harus cari rohin berikutnya iya gak jadi gak bisa C kamu ganti budak gak gitu lah ini pembunuhan kalau pembunuhannya kalau A kisos C C dibunuh cikir oleh pengadilan yaudah rohinnya gimana ya ilang terus B kan masih ngetangin A 100 juta ya A harus cari barang kadai lain cari marahun lain gitu ya itu kalau memiliki sos jelas sampai sini kalau A untuk C untuk di kisos yaudah C di kisos udah terus gimana cari lagi barang kadainya si A nyari barang kadainya nampak si kampus ini jelas gimana jelas gak kampus ini jelas oke kalau dia kemudian si C harus bayar kasusnya C sekarang gak di kisos C gak di kisos ini A memilih udah gak usah kisos kalau gak kisos berarti apa opsi kedua maafkan maafkan dengan bayar opsi kedua maafkan dulu dengan bayar ya maafkan dengan bayar bayar apa bayar apa bayar apa namanya bayar 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 apa istilahnya diet dan diet itu istilah yang umum banget kalau untuk terkait budak maka besar dietnya sebetulnya kimah dari budak tersebut harga dari budak tadi nah budak ini harganya kan kira-kira berapa 100 juta walaupun bisa aja kluktuatif tapi anggaplah saat momen kemuluhan diperkirakan harga budak 100 juta ya maka C bayar 100 juta kalau seandainya harus bayar harta setelah dimaafkan bayar diet artinya maka ya berarti uang 100 juta ini buat ngelunasin hutang ke B kan barangkada hilang uang 100 juta hasil dari dia bayar diet buat siapa nih ingat kalau diet budak tuh bukan 100 sekor unta tapi harga budaknya beda dengan kalau pembunuhan manusia yang merdeka kalau pembunuhan budak itu pakai harganya karena budak dalam hal ini sangat mirip dengan benda biasa dalam hal ini kias syabahnya dengan benda biasa kita kalau ngurus mobil ya harga mobil bukan selesai kerunda gitu ya 100 jutanya buat apa yang dikasih C dalam bentuk diet ya bisa buat bayar hutang lebih atau C dengan 100 juta tadi cari budak pengganti bisa juga oke jelas sampai sini ya isi bertanya boleh oke silahkan saya mau bertanya Ustadz Fadri ya Assalamualaikum Bintang ya saya mau tanya dan zaman sekarang kan budak sudah tidak ada ya Ustadz terus sebagai penggantinya bagai budak itu apa yang setidaknya mendekati dengan budak itu sendiri soalnya ya kan zaman sekarang kan juga sistemnya kan berbeda jauh dengan ya zaman dulu zaman dapat pertengahan kan aja juga oke terima kasih nah hari ini tidak ada budak dan budaknya juga tidak harus diadakan dan tidak ada yang mendekati budak dalam hukumnya yang saja karena ini kita lewatin pembahasannya dan tidak semua tentang budak maka ya kita bahas gitu setidaknya andai andai ya ada budak lagi maka kita ngerti hukumnya andai kita gak tau tapi pada akhirnya budak gak perlu diadakan kalau memang tidak ada bagus Islam kan memang sangat ingin menghilangkan perbudakan gitu ya mutashawipun itahriril abudi ya gitu nah jadi kalau gak ada gak perlu diadakan dan hukum yang dan yang saat ini yang gak ada yang mendekati budak jadi meskipun TKW TKI itu bukan budak pemain bola bukan budak karyawan outsourcing juga bukan budak seperti itu hanya saja tetap ada faidah kita membahas seperti ini kita jadi memahami bahwa ulama ya Allah sebenarnya detail sekali membahas hukum atau kita berlatih melatih logika fikir kita oh begini ya kalau maksudnya budak seperti ini apalagi dengan Pak Bintang kalau tahu di dunia barat itu pembahasan budak secara umum yang gak cuma di islam itu jadi bahan olok-olokan sebetulnya nah itu seringkali olok-oloknya adalah karena ketidaktahuan terhadap aturan-aturan perbudakan di dalam islam sehingga islam kemudian misalnya diolok-olok karena tidak menghapuskan perbudakan serta merta begitu tadinya kalau diterenungi dan dilihat betul dilpajar pemukum perbudakan kita sadar bahwa berbeda rit dalam islam dengan umumnya pemahaman slavery dalam dunia peradaban manusia yang luas tersebut saya apa namanya juga kalau kita lihat pembahasan-pembahasan budak adab islam terhadap budak akhlak terhadap budak kok kayaknya kayak bukan budak malah sering istimewa sekali ternyata misal tidak boleh dikasih kerjaan yang dia gak sanggup wajib dikasih makan kalau gak bisa dikasih makan dia harus dijual atau dimerdekakan gak boleh dipukul disiksa kalau disiksa maka wajib dimerdekakan atau wajib dijual ke orang lain banyak seperti itu istimewa sekali begitu tapi tidak ada yang hari ini hukumnya sama seperti budak demikian oke ya terima kasih ya sama-sama palingan kalau misalnya rohani berupa binatang itu istilahnya gak kisos tapi gak bisa kisos ya tapi yang lain yang lain misalnya wajib ganti jadi mirip seperti mobil jadi gak persis seperti budak sekali gak persis tapi seperti mobil dan lihat disini kasus kisos ya jadi kalau kita bunuh budak kita dikisos gitu berarti budak bernilai gak sangat bernilai dalam Islam anda bunuh budak nah dikisos ya gak ngerti gak maksudnya gitu di peradaban lain bunuh budak ya bunuh budak budak kayak gak bernilai oke di Islam anda dikisos dihukum gitu lanjut atau perbuatan jahatnya membunuh tidak sengaja anggap C misalnya nabrak budaknya yang lagi digadaikan ditabrak atau lagi operasi ya ada keteledora tidak disengaja meninggal atau sejenisnya itu kan namanya pembunuhan tidak sengaja ya pembunuhan tidak sengaja pembunuhan tidak sengaja ada kisosnya gak nah gimana pembunuhan tidak sengaja ada kisosnya gak di Matang Takrib gimana minget-minget enggak iya kalau pembunuhan tidak sengaja tidak ada kisosnya langsung dia pembunuhan tidak sengaja langsung dia maksud tidak sengaja di kisos gak Sebagaimana di surat 4 ayat 9 Nah, kata Imam Nawawi Anda pun dimaafkan gratis tanpa diyat Nggak, maaf gratis Nggak boleh Padahal sebenarnya dalam kasus-kasus keunuhan Itu ada, kalau ada kisos misalnya Maka konsekuensi kedua adalah ada diyat Ini maafkan, tapi dengan diyat Yang ketiga, maaf gratis Oke Maaf gratis Kisos, diyat, afu Maaf gratis Diyat mengandung maaf Karena dia nggak dikisos, nggak dihukum hati Itu udah pemaafkan, tapi ganti duit ya Ada lagi di bawahnya, lebih dahsyat sebetulnya Pahalanya gede buat si keluarga korban Itu memaafkan Tapi ini tidak harus ya Dia memaafkan, maaf gratis Nggak usah kisos dan nggak usah diyat Gitu Nah, dalam kasus-kasus normal ini boleh Malah bagus Ya, sangat mulia sekali Memaafkan, gratis Tapi dalam kasus gadai, nggak boleh Kenapa nggak boleh? Ini nggak boleh Maaf Enak Itu terkait dengan hak siapa? Hak Muertahin, sad Hak muertahin si B Hanya, sad Nggak ada gantinya nih Jelas ya Begitu juga B, nggak boleh Memaafkan C Nggak ada urusan Karena itu urusan Urusan A Oke Pada akhirnya Islam ingin Hak A Dan hak B Itu terjaga B Butuh Ada kepastian Barang jaminan Maka A Nggak bisa semina-mena Oke Apakah habis ini dipahami? Oke Oke Apakah habis ini dipahami? Oke 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 Kita bersih-bersih dulu Ambil geser Oke Lanjut Sekarang Sebenarnya kasusnya berbeda Yaitu Gadainya itu Menghasilkan sesuatu Misalnya A Dan B Betang tadi apa? 100 juta Gadainya Nah apa ya Samping Eh Sapi deh Sapi 5 ekor Sapi 5 ekor Lumayan 20 juta 20 juta Apakah kalau Sapi yang 5 ekor ini Beranak Jadi 6 Ya Sapi lagi Ini kemudian Jadi rohan juga? Ini pertanyaan Atau Misalnya Barang gadainya adalah Sawah Atau kebun lah Kebun Tadinya nggak ada buahnya Terus berbuah Kan udah tiba masa musim buah Apakah buahnya juga jadi Barang gadain? Oke Paham nggak pertanyaan? Problemnya bisa dipahami Nggak? Nah gimana? Jadi apakah Hasil dari Pertambahan Barang gadainya itu Jadikan jadi Barang gadain juga? Oke Kata Imam Nawi Walayasir rohnu Ila ziaritim Munfasilah Nah Ziada berarti Ada dua kasus Ada ziada Tambahan Yang terpisah Munfasilah Ada yang Nyambung Mutasila Iya nggak? Oke Yang mutasila Misalnya Kalau yang munfasilah Gampang Anak Hewan Buah Iya Atau Budak Beranak Tapi kalau yang mutasila Misal Sapi satu Ya Tadinya kurus Jadi gemuk Gemuk ini Ningkatin harga nggak? Kalau sapi tadinya kurus Malah-lalah jadi gemuk Harganya ningkat nggak? Bicara kasar Bicara kasar saja deh Ya Ningkat Apakah otomatis juga Berarti Itu jadi rohan? Ya Kan nggak bisa dipisahin Sapi dan Kegemukannya Ya silahkan Nggak bisa dipisahin Atau pohonnya tumbuh Tadi pohonnya satu meter Sekarang tumbuh Jadi dua meter Ini masih satu Kekaket rohan Apa? Beda-beda Fasilah Kan mutasila Jelas ya Maka Kalau dia mutasila Dianggap rohan Kalau dia mutasila Tidak Dianggap rohan Clear nih Jadi anak yang ke-6 nih Sapi yang ke-6 Ya bukan rohan Nanti boleh sama Adi Bawa pulang Untuk Terus dia jual Bebas Bukan rohan Begitu juga buahnya Bukan rohan Ya bisa diambil Tapi kalau Sapi gemuk Ya Nggak bisa Dipisah Tadi apa Pohonnya tumbuh Satu meter Dua meter Nggak bisa Ditebang Atasnya Nggak bisa Dinyambung Bapak Kalau gue bisa Ya Nanti sini Menambilkan jelas Menjut Kalau rohanah hamilan Wahalal anjalu Wahiyah hamilun Bi'ad Kalau dia Gadainya berupa Budak lagi hamil Budak lagi Budak sedang hamil Kemudian jatuh tempo Tanggal 1 Projab Jatuh tempo Sementara budaknya Masih hamil Jatuh tempo Terus Nggak bisa bayar Ah bayar 100 juta Aduh Nggak bisa Apakah budak Perempuan yang lagi Hamil dijual Iya Dijual Bi'ad Dijual Nggak apa-apa Jual lagi hamil Nah sejak awal Digadaikan Sampai Jatuh tempo Hamil Oke Kalau Sebelum jatuh tempo Udah lahiran yang misalnya jatuh-jatuh satu rojab satu sopar sudah lahiran jadi udah jadi budak dan anak di amat asal maka anak dan ibunya nanti ketika satu rojab gak bisa lunasin utak anaknya dijual juga karena gak boleh memisahkan ibu dan anak dijual juga sejak awal A sudah menggadaikan budak dalam kondisi hamil ya berarti nanti ketika tiba masanya untuk bayar hutang, dia gak bayar dan budaknya sudah melahirkan dia dijual bareng-bareng dengan ibunya karena gak boleh dipisah ibu dan anak dalam menjual pada dasarnya begitu oke fil al-har menurut pendapat yang lebih jelas dari pendapat pendapat Imam Asyafi'an itu kasus kedua kasus ketiga mewainkan hamilan indah baik dunah rohni kalau hamilnya itu saat penjualan ini pas satu rojab itu dalam kondisi hamil sebelumnya awal-awal digadaikan belum hamil awal digadaikan belum hamil ternyata hamil dan tiba masalahnya untuk bayar hutang gak bisa bayar dijual dalam kondisi dan hamil maka dalam kondisi seperti ini seandainya anak udah lahir dan dia awalnya belum hamil oke belum hamil tentu pada akhirnya belum ketahuan maksudnya gitu karena kan kita udah bahas dulu sekali bahwa A gak boleh menghamili budak perempuan yang sudah digadaikan A gak boleh menghamili budak perempuan yang sudah digadaikan budak perempuan kalau digadaikan di B boleh dikunjungi boleh tapi gak boleh diperlukan ya perlukan khusus laki-laki terdapat perempuan tersebut tapi disini kasusnya ya dia gak tahu kalau itu sudah hamil nah maka dalam kondisi seperti itu anak yang lahir kalau mendapatnya benar berarti dia anak ini tidak dijual ibunya saja ini pengecualian dari kaedah umum tidak boleh memisahkan antara anak dengan ibunya itu hadis Nabi S.A.W. man 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 rohan. Dia enggak tahu kalau itu hamil. Dan ketika sudah beranak, melahirkan, itu jadi kasusnya ziyadah munfasilah. Dan ziyadah munfasilah layas rih rohnu ilah ziyadah munfasilah. Tidak berlaku rohan bagi ziyadah yang terpisah. Dalam kasus ini barulah ibu dijual sendiri, anak enggak. Bagus banget. Itu barangkali yang mesti kita bahas pada sore hari ini dan kalau ada yang mau didiskusikan, bisa diketikkan di kolom komentar di video misalnya, udah di-upload untuk nanti bisa dijawab. Oke, silahkan keren ziyadah untuk di... Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jidak dua menit, sampai petang tadabur. Insyaallah. Baru'alaikum. Amin. 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 Terima kasih.